Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Kamis 10 Februari tahun 2022 Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ala Bapak yang penuh kasih Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami mohon, bukalah hati kami Agar kami dapat hidup seturut dengan firmanmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja Ketika Raja Salomo menjadi tua Istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya Seperti Daud ayahnya Demikianlah Salomo mengikuti Astoret Dewi Orang Sion Dan mengikuti Milkom Dewa Kejijikan Sembahan Orang Amon Demikianlah Salomo mengikuti Astoret Dewi Orang Sidon Dan mengikuti Milkom Dewa Kejijikan Sembahan Orang Amon Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan Seperti Daud ayahnya Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos Dewa Kejijikan Sembahan Orang Moab Di gunung sebelah timur Yerusalem Dan bagi Molok Dewa Kejijikan Sembahan Bani Amon Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya Orang-orang asing itu Yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelian Kepada Dewa-Dewa mereka Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo Sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan ala Israel Yang telah dua kali menampakan diri kepadanya Dan yang telah memerintahkan kepadanya Supaya jangan mengikuti Dewa-Dewa lain Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo Oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian Dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu Maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu Dan akan memberikannya kepada hambamu Hanya saja demi Daud ayahmu Aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup Dari tangan anakmulah aku akan mengoyakkannya Namun demikian tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadanya Satu suku akan kuberikan kepada anakmu Demi hambaku Daud Dan demi Yerusalem yang telah kupilih Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea Dan berangkat ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah Dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan Malah disitu ada seorang ibu Yang anak perempuannya kerasukan roh jahat Begitu mendengar tentang Yesus Ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya Ibu itu seorang Yunani Berkebangsaan Siro-Venisia Ia mohon kepada Yesus Supaya mengusir setan dari anaknya Yesus selalu berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi ibu itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-rema yang dijatuhkan anak-anak Lalu Yesus berkata kepada ibu itu Karena kata-katamu itu Pulanglah Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Ibu itu pulang ke rumah Dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Iman yang rendah hati Saudara-saudari terkasih Injil hari ini menceritakan seorang perempuan dari bangsa Yunani Berkebangsaan Viro-Venisia Ia datang kepada Tuhan Yesus Dan memohon kepadanya Agar mengusir setan dari tubuh anaknya Tuhan Yesus yang hidup di sekitar orang-orang Yahudi Tampak menunjukkan sikap seperti orang-orang Yahudi lainnya Di hadapan perempuan tersebut Tuhan Yesus mengatakan Bahwa ia diutus untuk orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Allah Dan bangsa lain bukan Namun Perkataan Tuhan Yesus yang seolah-olah menolak permohonan perempuan itu Tidak membuat perempuan itu menyerah Dengan gigi ia berjuang agar anaknya dipulihkan Ia merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus dengan berkata Ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Mendengar itu Perempuan itu merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan berkata Benar Tuhan Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-rema yang dijatuhkan anak-anak Saudara-saudari terkasih Apakah Tuhan Yesus sudah berlaku rasis Dan merendahkan martabat perempuan itu? Tentunya tidak Sebenarnya Tuhan Yesus bermaksud menguji iman perempuan itu Perempuan itu adalah seorang dari bangsa lain yang maju peradabannya Namun memohon belas kasih Yesus Dan sahabat-sahabatnya Namun memohon belas kasih Yesus Ia tidak merasa direndahkan Meski orang Yahudi merendahkannya Bukti bahwa Yesus tidak rasis Adalah didapatinya anak perempuan itu berbaring di tempat tidur Dan setan itu sudah keluar dari tubuh anak itu Saudara-saudari terkasih Melalui Injil hari ini Sikap iman perempuan itu pantas kita teladani Kerendahan hatinya membuat ia terus berjuang untuk kesembuhan anaknya Kerendahan hatinya membawa ia melihat mujizat Tuhan Yesus Dan memang Hanya dengan iman yang teguh dan kerendahan hati Kita dapat menerima belas kasih Tuhan Marilah berdoa Alah Bapak yang Maha Kuasa Kami mohon Semoga dengan semangat kerendahan hati Kami semakin teguh berpegang pada sabdamu Hingga akhirnya kami kau perkenankan bersatu pula Dalam kebangkitan Kristus Putramu Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Terima kasih telah menonton!